PKS dan Nasdem mewarnai pendaftaran pertama Caleg-Pileg 2024 di KPU Kabupaten Sukabumi, Rabu 10 Mei 2023. Partai PKS mendaftarkan 50 orang kadernya untuk maju menjadi bacalat ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Jalan Silwangi-Karang Tenang, Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Rabu 10 Mei 2023. Dalam keterangan persnya, Ketua DPD PKS Muhammad Sodikin menyampaikan ada 50 caleg berikut berkas persyaratan yang diserahkan ke pihak KPU. Kami, Partai Keadilan Sejarah Kabupaten Sukabumi, sudah bisa hadir di Kantor KPUB, Kabupaten Sukabumi, dalam rangka menyampaikan laporan dan menyerahkan berkas pencalonan bacalat DPD Kabupaten Sukabumi untuk periode 2024-2029. Kami dari PKS hadir di sini para bakal calon, semuanya 50 orang, sebanyak 50 calon. 100 persen dari kuota kunci yang ada, dimana dari 50 bakal calon ini memiliki keterwakilan 38,6 persen perempuan. Kita juga mewakili 30 persen keterwakilan milenial. Nah ininya, ini dulu, ini dulu, sampai terang. Dua, dua, satu. Siap.